Perajin tahu di Kabupaten Kulonprogo mengeluh karena harga kedelai mahal menembus 14.000 rupiah per kilogram. Selain menaikan harga tahu, perajin tahu meminta pemerintah mestabilkan harga kedelai. Harga kedelai yang terus melambung membuat sejumlah perajin tahu mencerit. Salah satunya di Sentra Tahu Wonobroto, Kelurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kulonprogo, Yogyakarta. Harga kedelai naik signifikan sejak dua tahun terakhir. Pada tahun 2020 silam, harga kedelai masih berada di kisaran 7.800 hingga 8.000 rupiah per kilogram. Beberapa waktu berselang harga merangkak naik hingga sekarang menembus 14.000 rupiah per kilogram. Sejak kenaikan harga tersebut, sejumlah perajin tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu agar masih mendapatkan untung. Namun strategi ini justru berdampak tahu mereka kurang diminati pelanggan. Tahu yang dibawa ke pasar pun tersisa dan terpaksa dibawa kembali pulang. Para perajin tahu berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga kedelai atau paling tidak sama dengan harga sebelumnya. Ya, sebagai pengurus pengurus tahu, karena kedelai sekarang itu sudah mencapai 1.400.000 rupiah. Kenaikan harga kedelai baik yang lokal maupun impor ini terjadi sejak 2 hari terakhir. Harga kedelai menembus angka 14.817 rupiah untuk kedelai impor dan 14.000 rupiah per kilo untuk kedelai lokal. Dari Kulon Progo, Budi Utomo, Ainews, melaporkan.